Pasta Teraneh Part 17 Yang pertama, Disgusting Wandering Trader Ada seorang player yang membuat rumah di atas sebuah gunung agar bisa mendapatkan iron dengan sangat mudah. Di situ ia mining banyak iron, emerald, dan ore lainnya untuk cadangan persediaannya. Setelah merasa cukup iron, ia kembali ke rumah dan menemukan Wandering Trader. Ia menghampiri Wandering Trader itu, tapi anehnya Wandering Trader itu tidak mau menukar barang dengannya. Di situ tertera tulisan, kamu tidak bisa menukar barang dengannya karena dia menjual barang secara ilegal. Dia di situ agak bingung, jadi dia memperhatikan Wandering Trader itu, tapi dia nggak menemukan satupun hal yang menjanggal. Saat sore harinya setelah mining call, ia balik memperhatikan Wandering Trader tadi, tapi Wandering Trader itu masih terlihat normal-normal saja. Masih meminum Invisibility Potion saat malam. Malam harinya ia pergi tidur, dan saat paginya ternyata masih ada Wandering Trader di sana. Dan saat ia keluar rumah, ia dikejutkan dengan adanya Sain dan Chess yang menyuruhnya menaruh emerald di dalam Chess itu. Ia memperhatikan Wandering Trader itu, tapi lagi-lagi masih terlihat normal. Daripada dia bingung memikirkan Wandering Trader itu, jadi ia memutuskan untuk berjelajah turun gunung saja, mencari lebih banyak iron. Dan saat kembali, Wandering Trader tadi sudah dispaun, tetapi lelamanya malah mati. Kemudian saat ia mengecek Sain dan Chess tadi, tulisannya sudah berubah menjadi ini barang yang bisa kamu dapatkan dari satu emerald. Saat ia membuka Chess itu, disitu ada sebuah Spawn Egg yang namanya adalah Withered Fox. Awalnya ia udah agak mulai curiga, tapi ia tetap mengambilnya karena penasaran. Ia meng-spawn map itu, dan yang muncul adalah Fox yang kulitnya seperti Wither Skeleton. Selang beberapa detik, tiba-tiba ia terkena Wither Efek terus-menerus. Ia ingin membunuh Fox itu, tapi sayangnya Fox itu sangat lincah. Jadi ia memutuskan lebih baik menjauh dari Fox tersebut. Tapi ternyata durasi Wither Efek yang diberikan Fox itu lebih dari 36 detik, yang mengakibatkan dirinya tidak punya waktu untuk kabur. Yang kedua, Just Terrible Ada tiga orang bocil yang bermain Minecraft bersama di server si tokoh utama. Tokoh utama di sini bernama Dani, dan dua temannya bernama Joss dan Gareth. Karena mereka masih bocil, jadi wajar saja Joss dan Gareth saling aduk pukul satu sama lain. Karena Dani kesal, jadi Dani meminta mereka berdua untuk berhenti melakukan itu. Setelah itu, Dani pergi ke dalam cave mencari or-or yang kemungkinan bisa diambil. Setelah mining, Dani pergi ke kabunnya untuk memanen tanaman-tanamannya. Setelah melakukan banyak hal, Dani pun pergi tidur. Dilanjutkan dengan dua temannya yang juga ikut tidur. Dan saat paginya, Dani memutuskan untuk berjelajah. Tapi tiba-tiba banyak banget muncul tulisan hitam yang menutupi sebagian layarnya. Disitu ternyata bukan hanya Dani yang merasakannya, tetapi teman-temannya juga ikut perasakan hal yang sama. Dan saat malamnya, ketika mereka bertiga ke kasur masing-masing, di layar mereka malah ada tulisan gak jelas dan kasurnya juga agak nge-glitch. Disitu Dani mencoba menghancurkan kasur itu, tapi sayangnya kasurnya tidak mau hancur. Karena mereka merasa itu error dari server, jadi mereka merestart server mereka. Untungnya setelah di-restart, semuanya kembali normal. Karena sudah normal, si Gareth dan Joss memutuskan untuk pergi mining. Sedangkan Dani mencoba ke kasur, mencoba apakah kasurnya sudah bisa. Dan ternyata sudah kembali normal. Setelah beberapa menit, si Joss kembali dengan membawa sebuah diamond. Tapi saat lagi senang-senangnya, tiba-tiba saja karakternya mati tanpa sebab. Dan yang lebih anehnya, Joss gak ngedrop apapun saat mati. Padahal di server itu, keep inventory tidak menyala. Dan saat Joss kembali, ia kebingungan. Karena di inventory-nya juga kosong, jadi harusnya saat ia mati, ada dong yang ngedrop. Gareth ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada, tapi ia pun juga tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka bertiga bingung, jadi mereka memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Saat pagi harinya, sekarang giliran si Gareth yang malah mati. Dan meninggalkan bekas skeleton head di kematiannya. Saat Gareth kembali, ia juga mengatakan bahwa inventory-nya kosong, gak ada apapun yang tersisa. Dan saat Dany iseng-iseng pergi ke kamar Gareth, tiba-tiba saja ia bertemu dengan entiti seram yang penuh darah. Entiti itu bergerak mengejar mereka, dan di situ Joss memisahkan diri. Sedangkan Dany bersama si Gareth. Dany dan Gareth dikejar terus-menerus, tapi untungnya mereka berhasil mencari tempat terbuka dan tidak dikejar lagi. Tapi selang beberapa detik, Gareth tiba-tiba mati, dan Dany juga ikut mati karena dikejutkan oleh entiti itu dari belakang. Karena mereka merasa takut, jadi mereka pergi ke tempat maininya saja, agar lebih aman. Tapi sama saja, mereka tetap mendapatkan gangguan dari entiti itu. Dany kemudian bergegas pergi tidur, tapi... Untungnya saat ia pergi ke kamar Joss, dia aman dan gak bertemu entiti itu lagi. Tapi hal itu tidak berselang lama, karena entiti itu dapat mengetahui keberadaan si Dany. Dan saat pagi harinya, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk mengganti server ke servernya si Gareth saja, yang baru selesai dibuat. Yang ketiga, Vampiric Phantom. Ada seorang player bernama Donnie yang bermain Minecraft dan membuat rumah dari Magma Block karena hari itu adalah hari Halloween. Dia juga mengundang temannya untuk merayakan Halloween bersama dengan bermain Minecraft. Dia menggunakan tema berwarna oren karena kalau kalian tahu, pumpkin juga berwarna oren. Di situ temannya curhat ke Donnie tentang kelakuan aneh anjingnya. Temannya bercerita bahwa kemarin anjingnya tiba-tiba matanya membesar dan memerah. Jadinya ia dan ibunya membawa anjingnya ke rumah sakit. Di rumah sakit, ketika anjingnya diperiksa, katanya ada jaringan tubuh yang berkembang di dalam perutnya. Tetapi jaringan itu bukan milik anjingnya. Jaringan itu katanya semakin bertumbuh di dalam perutnya. Tapi untungnya sebelum semakin parah, dokter berhasil memotong jaringan itu dan membuat anjingnya kembali normal. Setelah bercerita begitu, mereka berdua pergi ke Nether untuk berpetualang mencari Fortress. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil melihat Fortress di kejauhan. Jadi mereka mulai menghampirinya. Tapi saat dihampiri, Fortress itu tampak aneh. Dikarenakan ada banyak blok-blok yang membentuk sebuah logo bajak laut dan juga ada banner tengkorak di sekitar Fortress itu. Mereka tidak takut sama sekali masuk ke Fortress karena mereka ada di Peaceful Mode. Kemudian mereka mengelut ces-ces di sana dan mengambil apapun yang bisa mereka ambil. Tetapi ketika mereka ke lantai atas dari Fortress itu, mereka menemukan sebuah sign yang mengatakan, siapa yang berani mengambil harta karun di tempat ini akan mendapatkan balasannya. Mereka agak menghiraukannya dan saat mereka ingin keluar dari Fortress itu, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Saat mereka ingin pulang ke Overworld, lagi dan lagi mereka dikejutkan dengan kehadiran Entity itu. Mereka menebak bahwa Entity itu jelas-jelas melewati portal mereka. Jadi mereka berniat untuk mengejar Entity itu ke Overworld. Tapi saat sampai ke Overworld, mereka nggak melihat sosok dari Entity itu. Jadi mereka mengira mungkin Entity tadi nggak masuk ke dalam portal, hanya pergi ke bawah tanah Nether. Karena sudah malam, mereka kembali lagi ke rumah mereka. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Entity tadi yang melayang-layang di atas atap mereka. Entity itu ngecat tulisan-tulisan nggak jelas sambil mengitari mereka berdua. Entity itu berkata, Kalian datang ke tempatku, kalian mencuri harta karunku, dan kalian menghancurkan segalanya. Di situ mereka mencoba menyerang Entity itu, tapi sayangnya serangan mereka malah menembus badan dari Entity itu. Dan seketika tubuh mereka langsung menjadi berbaring dan tidak dapat bergerak ataupun melakukan hal lain. Hanya bisa menggerakkan arah badan mereka saja. Setelah itu Entity itu juga berkata, Mulai sekarang aku akan meminum darah kalian selamanya. Yang keempat, Nonem. Ada tiga orang player yang bermain Minecraft bersama di Creative Mod. Dan membuat rumah layaknya sebuah istana. Tiga orang itu adalah Lucas, Victor, dan Gray. Setelah menerangi rumah mereka dengan Torch, Lucas menggunakan command block untuk membuat teks muncul agar servernya menjadi bagus. Tetapi setelah teksnya muncul, tiba-tiba ada seseorang tanpa nama yang join ke server mereka. Di situ mereka semua kebingungan dan mulai menanyai siapa orang itu. Dan orang tanpa nama itu membalas, Nether hit brick I hit 4A, yang nggak ada maknanya sama sekali. Di situ mereka makin kebingungan, tapi untungnya selang beberapa detik orang itu keluar dari server mereka. Di situ mereka berpikir, kemungkinan ada orang asing yang nggak sengaja salah tulis server address dan jadinya masuk ke dalam server mereka. Karena mereka takut ada yang masuk ke server mereka lagi, mereka jadinya mengganti tipe server mereka menjadi whitelist. Dan memban player terakhir yang join ke server, yaitu player tanpa nama tadi. Tapi setelah memban player terakhir yang join ke server, yang keban malah si Grey. Di situ akhirnya Lucas membenarkan pengaturan servernya lagi, dan Grey berhasil masuk kembali ke server itu. Nah, di situ mereka makin kebingungan dong, bagaimana hal itu bisa terjadi. Karena jelas-jelas yang terakhir masuk ke server adalah player tanpa nama itu. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba si Victor melihat hal aneh terjadi di server mereka. Di situ mereka melihat ada torch yang melayang-layang sendiri. Dan saat Victor memencet torch itu, si Victor anehnya bisa menaiki torch itu seperti menaiki sebuah mob. Victor bersenang-senang saat dibawa oleh torch itu, tapi tiba-tiba si Victor malah diarahkan masuk menerobos ke dalam cave. Di cave itu anehnya kosong, nggak ada hal menarik apapun, hanya cave buntu seperti biasa. Akhirnya mereka kembali lagi keluar dari cave itu, dan saat berhasil keluar dari cave itu, lagi dan lagi hal aneh terjadi, yaitu lorong cave tadi tertutup kembali. Padahal nggak mereka tambal sama sekali. Kemudian saat mereka bertiga sedang berkumpul, tiba-tiba saja pop-up tulisan mereka berubah menjadi paket. Padahal nggak ada satupun orang yang ada di dekat komen block. Setelah mereka memperbaiki komen block, lagi-lagi muncul tulisan-tulisan aneh yang pop-up di layar mereka. Saat mereka mengecek isi komen block itu, isinya hanya tulisan My Name Is. Di situ tulisan yang muncul bertuliskan Nether Horse, Spruce Planecker, X berwarna putih, Simon Say, Blue Devox, Torch Right Claws. Kemudian si Lukas di situ bertanya, di mana keberadaanmu Nonem? Dan langsung dibalas oleh Nonem itu, aku nggak punya nama, dengan tulisan merah. Dan ketika mereka sedang membahas tentang keanehan itu, tiba-tiba saja mob-mob di depan Lukas, dispawn secara bersamaan. Aneh, padahal ini masih malam hari, kok bisa di-spawn? Pikirnya. Kemudian si Lukas pergi mengecek ke dalam rumah, siapa tahu ada player tanpa nama itu, yang sedang bersembunyi di rumah mereka, agar tidak ketahuan keberadaannya. Ia mengecek ruangan di rumah itu satu persatu, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tapi saat ia berbalik badan, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan player tanpa nama itu, dan player itu langsung berkata, aku nggak punya nama. Dan juga berkata, sekarang server-mu menjadi tak bernama juga, seketika layar Minecraft-nya menjadi sangat absurd. Yang kelima, Cartoon Cat Ada sebuah server yang katanya hanya bisa diakses menggunakan VR, dan bisa menyajikan game Minecraft seperti benar-benar berada di dunia nyata. Karena Bill penasaran, jadi ia mencoba dan masuk ke server itu. Di situ dia menemukan petunjuk yang mengatakan bahwa dunia nyata ada di bawah, jadi ia turun dan mengeceknya. Di situ Minecraft-nya agak patah-patah, tapi menurutnya nggak masalah, karena itu adalah hal baru baginya. Di situ ia mencoba mengambil batu dan berhasil, benar-benar seperti dunia nyata. Dia berjalan-jalan dan melihat ada apa saja di sekitar situ. Dia juga mencoba mengambil botol, tutup botol, dan bahkan pergi ke sungai. Di situ ia mencoba berlari dan beneran bisa lari seperti sungguhan. Dan sound efek yang ada di sekitar situ juga terdengar benar-benar nyata. Ia menyusuri lembah-lembah kecil dan mendengar seperti ada suara monster. Kartu yang ada di sekitar.